Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel mang irin channel miniatur kereta api indonesia kali ini saya akan review sinyal mekanik dami soalnya kemarin ada pertanyaan apakah dami itu bisa bergerak atau tidak jadi pengertian dami itu bukan berarti dia tidak bisa digerakkan namun ada beberapa part yang bisa digerakkan identik kalau misalnya dami itu sebenarnya hiasan ya atau pajangan jadi dia tidak bisa rolling tapi kalau untuk aksesoris ya dami itu tidak berservo dan ini adalah contoh sinyal mekanik dami yang saya buat ini udah produk lama banget ini dan seperti biasa kelengkapannya ada manual book disini juga sudah dijelaskan ya ada sinyal muka ada sinyal masuk dan sinyal keluar untuk satu setnya cuman yang belum saya update itu di buku kemarin itu ada solenoid saya udah lama sekali nggak pakai solenoid udah beralih ke servo jadi kita skip aja lewat yang bagian solenoid dan ini ya tata cara pemasangan untuk tiang kawat dan disini walaupun dami juga ini bisa dijerakkan nah ini juga bisa digerakkan sesuai arah nah untuk detail sinyal masuknya masih sama saya belum ada revisi lagi jadi walaupun dami juga kita menggerakkan secara manual ya kalau kita memasang di layout ini untuk sinyal keluarnya nah seperti itu saja review kali ini jangan lupa untuk pemasangan bisa dilakukan di tokopedia di abu kalapak dan shopee kenapa saya tidak menerima offline lewat WA atau apa soalnya untuk di aplikasi itu PO nya udah jelas jadi saya tidak pusing soal antrian saya hanya mengikuti arus antrian yang ada oke saya mengirim jangan lupa subscribe like and share apabila video ini cukup bermanfaat bagi anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh